Ujuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan dan saling dorong antara peserta aksi dan polisi. Kericuhan dan saling dorong antara mahasiswa dan polisi tidak terhindarkan saat masa mencoba masuk ke dalam kantor DPRD Kalimantan Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SA Kalimantan atau Sekalimantan Selatan kecewa karena ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka tak pernah menemui peserta aksi. Dalam tututannya aksi demo, mahasiswa ini menyampaikan sejumlah tututan diantaranya soal pencemaran sungai dan aktivitas tambang ilegal. Tapi tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mungkin kawan-kawan dapat perhatikan, dari semua aliran sungai, yang baik itu mulai dari sungai Muara Kapuas, Baritok sampai Muara Mertapura, semuanya limbah sampahnya banyak sekali kawan-kawan, betul? Bahkan hari ini limbah yang sampai ke sungai sudah tidak mewajari karena PH-nya sudah dibawa nampak.